Intro Semara kegiatan beduk sahur terus mewarnai setiap bulan suci Ramadan di tanah air, di mana beduk sahur tersebut merupakan kebiasaan atau tradisi sekelompok remaja yang bangun tengah malam selama bulan puasa dengan tujuan membangunkan umat muslim untuk makan sahur. Namun beduk sahur, juga sering menjadi kegiatan yang dilombakan sebagai wujud dalam memberikan apresiasi dan semangat bagi para remaja, karena beduk sahur memiliki nilai ibadah dan kreativitas, di mana para remaja mendesain barang bekas menjadi alat musik yang kemudian menjadi alat untuk membangunkan umat muslim makan sahur. Seperti yang dilakukan oleh Irma Musola Nurul Ilmi Palaran bersama masyarakat Rawamakmur Palaran menggelar festival beduk sahur yang dipusatkan di depan Musola Nurul Ilmi Palaran pada Jumat malam tanggal 29 Maret tahun 2024. Antusias warga Kelurahan Rawamakmur Palaran memadati sepanjang jalan irigasi menyaksikan semarak beduk sahur yang diikuti dari berbagai kelompok mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, sebanyak 42 peserta. Kemudian kegiatan lomba festival beduk sahur tersebut, terbuka secara umum dan tidak memungut uang pendaftaran, namun panitia tetap menyediakan hadiah berupa teropi dan uang pembinaan. Semarak bulan suci Ramadan, bagi umat muslim di tanah air, dengan melakukan berbagai kegiatan amal, termasuk melalui beduk sahur yang dilakukan oleh para anak-anak dan remaja, adalah sebuah amal ibadah yang baik, karena bisa membangunkan warga umat muslim untuk makan sahur. Demikian juga keterangan Sekretaris Camat Palaran, ia katana bahwa melalui lomba festival beduk sahur tersebut, merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kreativitas anak-anak dan remaja dalam mengisi bulan suci Ramadan. Lanjut kemudian ia juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu menjaga keamanan dan kondusivitas, serta kebersihan lingkungan, dan memperkokoh hubungan tali silaturahmi. Dalam rangka kegiatan kual duduk sahur yang dilaksanakan oleh Sola Nurul Ilmi, di mana pesertanya sangat antusias dari seluruh masyarakat Kota Samarinda, bahkan ada dari luar Kota Samarinda, dari Tenggarong, yang mana kegiatan ini diikuti oleh 43 peserta. Alhamdulillah berjalan lancar kegiatan pada malam hari ini, yang mana masyarakat pelaran sangat antusias untuk melihat, menonton, tetap menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh kejamatan pelaran dalam rangka kegiatan duduk sahur ini. Sanada juga disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Festival Beduk Sahur tersebut, bahwa kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan, dengan ada kegiatan seperti itu pula remaja-remaja yang ada di Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Palaran diisi kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan. Jadi kegiatan duduk sahur ini yang pasti kegiatan rutin, yang ikatan remaja bersolah Nurul Ilmi dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan, yang pasti untuk memeriahkan bulan suci Ramadan, dan bagaimana kita mengaktifkan anak-anak muda biar Ramadannya dimenuju hal-hal yang positif lah, tidak hal-hal yang negatif, karena kadang bulan Ramadan ini malah dijadikan anak muda sebagai suasana yang membangun suasana negatif, seperti balapan dan lain-lain, kita mengurangi hal-hal yang begitu sih. Dapatnya ke depan yang pasti anak-anak muda Palaran lebih aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan untuk ikatan remaja bersolah Nurul Ilmi juga, harusnya tidak cuma kegiatan duduk sahur, nanti bikin kegiatan-kegiatan lain di luar duduk sahur, karena masih banyak kegiatan lain yang bisa kita laksanakan, tapi sementara ini untuk ikatan remaja bersolah Nurul Ilmi baru duduk sahur yang cukup meriah. Dari halaman musolah Nurul Ilmi Palaran, kegiatan lomba festival beduk sahur Ramadan 1445 Hicriyah, Tim GATV, Amril mengabarkan dari kota Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih.